Kali lagi gue mau ucapin dulu sama temen tim kreatif, makasih banget ini mengundang sosok yang begitu luar biasa. Sampai saat ini, sampai saat ini. Jam berapa sekarang? Sampai saat ini. Masih ya, sampai saat ini masih ya. Jam setengah sebelas. Jam setengah sebelas ini benar-benar tim kreatif, konten-konten semua inspiratif. Terima kasih ya guys. Terima kasih ya. Sampai jam segitu masih aman. Sampai jam segini? Sampai saat ini ya. Mami Widiawati cua. Konten-konten kita masih aman. Gak tau next time. Mam, kalau Widiawati udah pasti langsung deh orang yang pertama diingat adalah actingnya. Film-filmnya. Karena penghargaan mau maaf nih dalam negeri, luar negeri juga. Ambu tuh tahun berapa mbak dapet ya? Dua tahun lalu ya? Dua tahun lalu ya? Dua tahun lalu ya? Itu di dalam film tuh luar? Sebelum, sebelum. Itu best actress asil ya? No, no, no. Itu bukan best actressnya. Apa namanya ya Allah, tiba-tiba gue lupa. Nominasi? Supporting ya? Supporting. Best supporting actress untuk film Ambu. Nah kita mau ingetin lagi nih teman-teman viral. Seperti apa sih acting beliau ini yang luar biasa. Kece banget ya. Kita lihat filmnya boleh ya mbak ya? Boleh. Iya nih film-filmnya. Saya mau wawancara Kak Rani. Siapa? Aku. Inti apa kamu, mate? Kau tiba-tiba mau wawancarain aku? Emangnya aku bintang film? Saya sedang menyusun artikel tentang yang berhasil dan yang gagal mempertahankan keutuhan rumah tangga. Hmm. Jadi? Aku termasuknya mana? Yang berhasil dong. Yang gagalkan saya. Yuk. Aduh Nda. Nah. Kok saja yang lihat sana? Mikta. Jangan lupa nomerku. 0, 2, 4. Hmm. Ya udah kalau gitu hapus makeupnya. Ini dicopot aja nih makeupnya dihapus. Kenapa di aging muka? Ya emang gini mukanya. Ngapain tua-tua kayak gitu? Sok ditua-tuain orang itu ya? Pengennya muda ngapain sok ditua-tuain kayak gitu? Bukan udah tua. Emang lahir tahun berapa? 10 tahun lalu. Waduh. Luar biasa ya. Mari bisa. Mami banyak banget. Tapi kalau bicara karir dari sosok senior kita Mbak Widjawati. Itu menurut gue tuh ada dua hal yang bisa kita bahas. Satu seorang Widjawati sebagai individu sendiri gitu. Tapi sisi lain beliau pasangan yang sangat romantis. Karena banyak sekali film. Satu film dengan seseorang yang sampai saat ini masih dicintai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena saya bersyukur aja. Bukan berarti kita yang minta ya. Banyak orang yang kira bahwa kita paketan gitu. Sementara nggak. Itu jaman sekarang. Itu bikin. Oh ada. Sekarang gitu. Sekarang gitu mau. Enggak. Dulu enggak tuh? Enggak sama sekali. Jadi kalau mereka minta ya kalau bisa kita berdua. Alhamdulillah. Mungkin karena chemistry yang kuat. Orang-orang nontonnya juga merasakan apa yang dirasakan Mami kan langsung. Tapi ada yang juga bilang. Saya mau minta bapak atau ibu. Boleh nggak? Ya boleh aja. Gitu loh. Apakah dipisah. Apakah dipisah. Ya boleh aja. Gak masalah. Gitu lah. Amin. 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 Berapa tahun? Amin. Berapa tahun? Sama almarhum waktu itu? Kita menikah 72. Terus. Perginya waktu 2008. 2008. 72. 2000 lah. Berapa tuh? Nah kan. Matematik gimana? Aku sendiri juga akan tahu. Mami bisa ceritain gak sih mam? Mungkin ya untuk mengingat-ingat lagi masa-masa dulu romantis-romantisnya. Yang waktu mami pertama kali ketemu sama papi itu gimana gitu? Oke. Saya ketemu justru di film. Film dimana kita dipertemukan di pengantin remaja. Yaitu film memang dulu fenomenal banget. Ya kayak apa yang sekarang ada apa dengan cinta. Karena pada waktu itu tidak ada film remaja. Ya tiba-tiba ada film remaja dengan full color. Ya kan. Cinemasko pula. Waduh itu luar biasa. Di Thailand itu main satu bulan loh. Eh jadi Cinelok. 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 Widih. Nembaknya gimana mam? Nembaknya pada saat itu gitu. Sorry. Sebelum romantis. Gue bingung kroyokan nih nanya-nya. Kita semuanya gak pernah loh mam. Biasanya kalau ada kamu nih. Satu nanya. Banyak banget sih ya. Ini semua penasaran. Kita mau nambah mami Widiwati lagi disini. Boleh. Beneran. Ini segmen boleh dipanjangin aja gak sih? Mam waktu pertama kali ketemu jebret di pengantin remaja. Udah kenal belum sama Almarhum? Belum. Belum. Jadi begini. Aku tuh orangnya mudi banget. Sangat mudi. Kalau aku lagi mau. Mau. Satu kali ini Bim Umbok. Bung Bim almarhum. Dia memang bikin sama ibu saya arias film. Jadi ibu saya kan sebelumnya memang sudah di film. Oh. Dia pemain film. Aryati ya. Tahu dong lagu Aryati. Ya. Serius Pak. Aryati. Memang. Memang. Saya baru tau mama. Iya aku juga baru tau. Gitu. Jadi. Dari situ ibu Almarhum. Almarhumah bilang. Bit mau diajak sama Umbim. Gitu loh. Untuk film begini. Bu mama males deh aku lagi gini. Oh lagi gak mood. Samut banget. Akhirnya ketemu. Bagus ini ceritanya. Bagus. Anaknya terus aku tanya. Yang main siapa? Gitu kan. Eh iya anak baru sih. Anak bekas dubes di Rusia gitu. Jadi kebetulan ibuku juga kenal. Nah tapi aku belum dateng juga. Satu kali waktu itu tanda tangan kontrak ya. Bukan saya juga. Mami waktu itu ya. Ibu yang melakukan hanya pulang. Aku ketemu nih sama udah ketemu sama Sofan. Gimana? Gitu dong. Gimana dong. Ngecek nih langsung. Langsung ganteng. Tapi pas ketemu akhirnya di set gitu mah. Ketemunya pas ini waktu. Ridic? Buka bukan. Dulu gak pernah ada ridic. Buku gak ada ridic. Langsung di lokasi. Langsung. Langsung selamatan. Oh. Selamatan langsung ketemu. Ganteng bang. Ganteng bang. Kicori. Udah gak tau terus kita mulai. Mulai syuting apa. Terus ada aja tuh. Kita ngobrol, 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 ngobrol. Dapetlah kemistrinya. Tapi tanda we juga. Mami we juga langsung naksir tuh. Itu. Ini foto centik banget sih Mami. Ya ini pertama itu. Pengantai Ramadzai itu. Itu. Yang tadi nyander. Itu kita juga baru kenal itu. Mami mohon maaf. Ini sama-sama baru kenal. Bekerja di dalam satu film. Mohon maaf. Mami. Apakah sudah ada pacar atau almarhum juga sudah ada gitu. Sebetulnya saya gak mau bicara ya masa lalu. Tapi ya adalah. Tapi kita lupakan. Orangnya cantik. Orang cantik sama ganteng. Masa lalu lupa. Eh cantik sama ganteng. Masa gak ada pacarnya. Fiki aja yang mukanya sedang aja pacarnya banyak. Kami denger-dengar. Dengar-dengar nih Bi. Harus buat-buat mental aja yang ada tunjuknya ya. Cantik banget yang sebelah kiri. Dengar-dengar nih Bi. Jadi kan Mami waktu itu ditembak. Katanya gak pakai ucapan. I love you. Aku cinta kamu. Jadi gini. Kita lagi nunggu. Saya antara dimana. Tapi seinget saya sih jalan di Taman Suropati. Jadi. Jadi. Bukan. Tunggu dulu. Gue belum kelar cerita. Terus-terus. Terus-terus. Jadi kita naik mobil. Jadi mobilnya si Romi ini. Honda kalau gak salah. Tapi yang open cap. Saya lupa juga Honda atau apa. Saya gak tau. Gak boleh sebut nama. Gak boleh. Maaf. Pokalnya open cap gitu. Jadi kamera di seberang. Kita ngobrol-ngobrol. Terus. Bit. Ya. Mau gak kawin nama aku. Gua gak pake mikir. Halo. Halo. Langsung ya mam. Gak mikir tuh mam. Mam. Sorry saya potong. Itu. Almarhum. Usia berapa. Manusia berapa. Dia. 25 ya. 25. 26 apa. 26. 26. 26. 26 bulan gitu kali ya. Jadi Umbo waktu itu minta. Tolong ya. Kalian. Ada pendekatan. Karena kita perlu itu ya. Karena ini di film ini kan memang kita betul-betul yang jatuh cinta. Yang betul-betul akhirnya dipisahkan oleh maut juga gitu loh. Gitu. Jadi. Tapi ya keterusan. Bukan hanya pendekatan saya mohon maaf saya kan. Tapi ya. Akhirnya menikah luar biasa. Terus langsung proses itu cepat. Cepat sih. Terus masing-masing sibuk dengan film ya. Saya dengan film ini. Terus. Sovan juga dengan film. Terus akhirnya ya kita putusin tanggal 72 itu kita menikah. Wow. Sejujurnya. Dan itu dia ya. Akhirnya dipisahkan oleh maut. Sebetulnya maunya menikah pas diulang tahun saya. Tapi biasa orang tua dulu nggak kita nggak baik ini harinya. Kayaknya lebih cocok di tanggal sebelumnya. Tetep ya. Sekarang nasi kuning jadi dua kali ya. Tapi memang beda banget ya. Kalau orang dulu ya udah langsung aja. Lo mau aja nggak jadi bini gua gitu. Mau ya udah yuk Bismillah Nika. Kalau sekarang mau nggak lo settingan nama gua. Ya. Kayaknya. Nah. Dulu mampak gitu. Nah kita mau ajak juga nih teman-teman viral. Untuk melihat ya. Seperti apa metamorfosa. Mame Widiawati. Dari dulu hingga sekarang. Coba kita lihat. Ini yang mahasiswi baru yang sebelah kanan. Ini juara sih mam. Ini belum ada tarik benang. Belum ada filler-filler kali ya. Ya Mame. Cantiknya natural nih. Aku tidak pernah pakai filler-filler. Ini genetik saya. Itu dia makanya. Takut. Takut. Apa sih mam rahasianya mam. Bisa menjaga tetap mukanya tetap cantik. Kan mami nggak pernah tuh kayak gitu-gitu kan. Kalau jaman sekarang anak umur 20 udah gitu-gitu ya mam. Udah filler, udah botong, udah kasih. Saya orang yang menjalani hidup apa adanya. Menerima aja. Mensyukuri aja. Apa yang Allah berikan. Itu aja. Ada perawatan khusus gitu sih? Kalau perawatan pasti ya. Harus. Pasti ada perawatan. Namanya juga perempuan ya gitu. Pasti ada. Tapi Mame itu campuran nggak sih mam? Ada bulenya nggak? Ada sih. Kalau mau dibilang nggak, mata gue kan harus bohong. Beneran. Jadi orang saya nggak bisa bohong gitu. Tapi iya ya mami nggak pakai softlens ya? Nggak nggak. Belanda. Oma. Oma dari Belanda. Oma dari Belanda ternyata. Han Holland. Oke. Mami nggak bisa dipungkirin ya. Mami sama Almarhum itu. Apa ya. Pasangan keluarga yang sangat-sangat inspiratif untuk kita semua. Itu fakta. Itu fakta. Sampai akhirnya banyak cerita, banyak hal yang sering kita dengar tentang cinta Mami dan Almarhum berdua. Sampai akhirnya maut memisahkan. Apa sih Mami sama Almarhum itu melakukan apa untuk menjaga itu semua? Dan stigma romantis, romien, juliet itu benar-benar nempel banget. Nggak tahu ya. Kita bukan tipikal orang yang kita harus begini, kita harus begini. Ya, setuju. Ketika kita menikah juga. Oum juga nggak bilang bahwa kamu harus bisa begini. Dan saya juga kamu harus bisa begini. Nggak ada ultimatum untuk hal itu. Tidak ada, kita jalani aja. Kita menjalani aja, itu semua proses. Ya. Sementara kalau tadi ditanya apa. Saya kira setiap pernikahan, setiap pasangan pasti menginginkan itu. Pastinya. Nah ya, kita jalani aja. Yang penting, jangan pernah putus mengatakan cinta pada pasangan kita. Jangan pernah berhenti, jangan pernah malu. Ada kadang-kadang kan, ada yang bilang malu, udah tua, pakai peluk-peluk. Kenapa mesti malu? Gitu loh. Jadi. Almarhum itu setiap hari. Ya, kita memang, hidup kita ya begitulah. Kita sangat apa ya, enjoy banget dengan apa yang kita hadapi gitu ya. Jadi bukan berarti tidak ada masalah. Iya. Semua pasti punya masalah. Tapi, kita bisa menyelesaikan dengan baik gitu. Karena, ada yang waktu ketika suami meninggal itu sampai, lu sampai kayak gitu ya, terlalu cinta sih lu. Loh, emangnya salah kalau saya mencintai pasangan. Iya kan. Karena memang, suami itu sangat apa ya, sangat care banget gitu loh. Jadi, ini saya ambil satu contoh ya. Saya ambil satu contoh dimana, maaf, masa menopause. Dimana kita perempuan pasti merasakan dan ada hot flush. Iya. Tapi tidak semua. Tidak semua. Dan itu kalau malem-malem saya bangun kepanasan. Dia ikut bangun, dia ikut ngipasin saya. Itu salah satu ya. Itu salah satu. Dan masih banyak sekali ya. Banyak yang dia, yang kecil-kecil itu yang membuat kadang-kadang. Pada saat lagi kangen, biasanya Mami apa yang dilakukan untuk bisa menghilangkan rasa itu? Sholat ya. Kaling rindu itu pas kapan sih? Momen apa sih? Kalau ditanya rindu, aku selalu rindu. Selalu rindu? Selalu rindu. Kadang-kadang kalau saya maaf, sorry saya potong ya. Jadi di kemarin ini saya masukin ketika meninggalnya dia di IG. Gue punya IG loh gini-gini. Wah ini IG-nya. Ini ada IG-nya nih. Mami baru air mata gue lagi mau ngatong gitu. Gue punya IG loh. Oke Mami posting. 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 Ketika meninggal dia. Ya itu kan dimana momen yang tidak mungkin saya lupakan. Tapi ada aja yang nulis. Udah lupain. Oh my God. Saya sampai bales. Gak mungkin saya lupain. Of course not. Ya tapi jangan terlalu. Lu gak bisa gitu loh. Sampai anak aku ikut komen juga gitu loh. Ya kayak gitu. Jadi maksudnya mereka bilang gak usahlah. Gak bisa dong. Ini pasangan hidup kita gitu loh. Dimana seperti tadi yang saya sudah ceritakan. Bagaimana beliau ke saya gitu loh. Jadi sangat sangat luar biasa. Mami satu hal lagi. Udah mudahan bisa menjadi pelajaran penting buat kita. Ya biar bagaimanapun kan dunia hiburan. Dunia film. Mau jaman dulu. Jaman sekarang. Cobaan banyak lah ya. Banyak orang-orang yang mempunyai niat kurang baik untuk masuk ke rumah tangga apalah segala macam. Ya ya ya. Apa yang membuat almarhum begitu kuat dan begitu menjaga prinsipnya? Maksudnya dalam rumah tangga. Iya dalam rumah tangga. Saya kira begini ya. Kembali pada kita. Manusia itu kan tidak pernah berhenti masalah puas. Iya betul. Iya kan. Selalu tidak puas. Merasa tidak puas. Merasa tidak puas. Nah kita nih punya yang. Apa sih yang kita cari gitu loh. Kalau kita mengikuti ketidakpuasan itu. Tidak akan habisnya. Tidak akan habisnya. Dan pasti akan coba sana coba sih. Betul gak sih? Betul. 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 Dan kita syukuri aja. Kita terima sudah ada pasangan. Syukuri aja. Iya dong. Gitu loh. Jadi menerima pasangan baik-burunya. Semua orang pasti ada kekurangan. Pasti ada kekurangan. Jadi kita harus. Hidup itu kan saling ya. Mutual kan. Kita harus gitu. Jadi. Jalani itu. Bukan saya mengatakan kalian. Harus begini ya. Kalian harus. Enggak. Itu yang kita jalani. Itu yang kita jalani. Dan memang sih. Om itu selalu kalau mau tidur pasti cium kening saya. Oh my God. Terus. Good night ma. Setiap malam. Setiap malam. Jadi. Ya. Sulit sekali buat saya. Saya gak bisa maam. Terima kasih banyak untuk ceritanya maam. Ini kita lihat nih ya. Ada satu postingannya. Ini yang tadi ya. In loving memory. 13 tahun berlalu tanpamu. Wow 13 tahun. Saya akan selalu bersyukur. Untuk semua waktu yang sudah kita habiskan bersama-sama. Iya. Selamanya kamu akan hidup dalam hati dan pikiranku. Aku rindu kamu. Aku sayang kamu. Iya. Saya. Saya termasuk. Ya. Public figure. Yang. Mempunyai hobi. Mengendari sebeda motor besar. Iya. Saya menggunakan Harley Davidson. Sama seperti Almarvo. Oh iya. Memang faktanya. Kita saat pertama kita kaget mendengarkan kabar itu. Terus kita sesama anak motor saling. Membagi informasi. Oh pada waktu itu. Ya pada waktu. Udah. Udah juga. Oh oke. Nah. Saya sempat. Istri saya itu sempat. Tidak boleh untuk sementara waktu. Khawatir lah ya. Jadi banyak. Ngerti lah. Iya. Ngerti. Ngerti dulu. Jadi akhirnya saya harus beradaptasi pelan-pelan lagi. Untuk meyakinkan orang terdekat saya. Untuk. Melakukan hobi saya kembali. Iya. Jadi memang kita semua kaget. Iya memang sih. Padahal itu hobi ya. Saya kira. Saya bukan orang tipe. Dia suka itu. Buat apa saya lah. Mami gak pernah ngelarang jadi ya. Oh enggak. Kebetulan. Ayah saya dulu juga. Mau naik motor. Ya ada Harley. Jadi saya. Oh saya seneng sekali. Saya menikmati sekali. Kalau bonceng sama itu. Suaranya itu loh. Iya. Adrenalinnya. Oh. Tapi Mami termasuk hebat. Mau dibawa. Kalau istri saya kan susah banget buat di bonceng. Jadi Mami juga enjoy. Kalau Mami happy ya Mami. Iya. Kan saya ikut waktu. Waktu. Nah itu dia. Oh karena Mami selalu diajak. Melani. 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 Itu Allah mempunyai rencana lain. Oh Mami ada. Di saat itu Mami bilang lagi tidak enak badan. Dan tidak bersedia untuk naik. Betul. Bukan. Sebetulnya bukan tidak bersedia. Saya udah siap dengan boots. Dengan jacket dan lain sebagainya. Helm udah siap. Tapi itu hari dia sambil beres packing. Iya. Karena kita hari itu di kediri. Berangkat untuk ke Jogja. Iya. Kamu gak usah gonceng dulu ya mah. Dia gitu. Kita mama papa ya. Karena anak-anak. Iya. Nanti aja. Dari Jogja kecil-anak. Oh jadi yang ngomong. Yang bilang amal. Terus saya tidak jawab. Saya tidak jawab. Saya diam aja. Biasanya tuh. Kenapa sih? Iya. Gak. Terus. Cuma saya ingat ya. Ketat banget jeansnya. Dia gitu aja. Terus dia peluk saya. Lama sekali. Terus udah. Kita berpisah. Oke. Berpisah terus. Kita breakfast apa itu juga gak bareng. Saya naik mobil. Saya udah di dalam mobil. Karena dia udah kasih tau. Nanti kamu naik mobil. Udah saya di mobil. Saya nengok ke kanan. Iya. Dari jauh kelihatan dia sedang. Maka helm. Oh my God. Saya punya perasaan. Saya harus samperin dia. Saya harus samperin dia. Turun. Peluk. Oh my God. Itu terakhir. Ya Allah. Itu terakhir. Mudah-mudahan Almarhum Usnul Khotimah diampuni segala dosa-dosanya. Amin. 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 Dan terima kasih sudah memberikan contoh yang baik menginspirasi buat kami anak-anak muda baik dalam segi karir maupun rumah tangga. Oke. Kita sudah berbicara tentang sosok inspiratif. Banyak inspirasi yang bisa kita ambil. Sesaat lagi kita akan berbicara dengan yang sedang viral-viral. Apakah bermanfaat? Tergantung pemirsa sendiri ya. Tetap di kopi viral. Terima kasih.